Kita dimulai. Ini kemarin ujiannya membaca. Salah atau benar? Ini ternyata kemarin ada yang benar 6, ada yang benar hanya 4. Nah sekarang coba ini lagi. Dituliskan, hanya menuliskan huruf H atau Sot di dalam kurung ini saja. Dipersilahkan. Empat orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 soal. Dipersilahkan tuliskan saja. Di sini mulai nomor 1 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba ini tuliskan saja dalam kurung ini. Kalau benar, tulis Sot. Kalau salah, tulis Ho. Dipersilahkan waktu 10 menit. Silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5. 10. 11. 10. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo belum Ustadz belum Ustadz selamat menikmati selamat menikmati halo halo selamat menikmati selamat menikmati halo 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 Halo? Pak? Halo? Halo? Pak? Pak? Halo? Halo burunya nggak dengar nih. Halo? Pak? Halo? Halo? Nggak ada suara? Hah? Oh gitu. Halo? Suara apa? Terobat terasa, apa yang tak terangat terobat itu? Oh gitu, mantap. Halo? Halo? Terangat? Tidak? Tidak? Terangat apa? Terangat tidak? Terangat? Terangat tidak? Sipikir kali, atau volume TV Pak KTN. Cukup tes. Oke, sil suaranya. Halo? Sudah dengar belum? Tidak dengar. Tidak dengar. Lai. Itu. Oh, lah. Habis, waktunya sudah. Tidak ada jawab. Sudah. Halo? 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 Najwa sudah siap? Sudah, Ustaz. Tadi tidak terdengarannya. Coba periksa ya. Hanya menulis sot. Sekarang dituliskan saja. Kecil buat tulisan sebatok muat ya. Perhatikan. Nomor satu, Arisa Latu Tawil. Ini Kho. Salah. Apa dia? Agak besar ya. Arisa Latu Tawilah. Eh, Tawil. Salah ya. Di mana salahnya ini? Di Tawil lah. Ya. Ya. Salahnya adalah di apa ini? Di Tawil ya. Ya, di Tawil. Ya, di Tawil. Ya, kecil pun dia bertukar enggak apa-apa. Ditukar aja barisnya ya. Ini berarti salah. Berarti yang benarnya adalah apa? Coba. Yang benarnya apa? Arisa Latu. Coba, Balkis. Yang benarnya apa? Arisa Latu Tawilatun. Yang benarnya. Coba ini lagi. Najwa. Apa buat di sini, Najwa? Al-Qurra Satu jadi Latun. Benar. Ya, Sot ya. Sudah benar ini. Jadi, Al-Qurra Satu jadi Latun. Sama-sama Mu'anas. Coba ini Sapira. Apa Sapira? Hiya. Mudar di Satun. Apa Sapira? Sot. Ya, Sot ya. Berarti betul ya. Sot. Coba ini Balkis. Huma Mudarisani ya. Bagaimana? Huma Mudarisani. Sot. Sot. Ya. Sot ya. Betul ya. Berarti Sot. Berarti Sot. Ini Huma Mudarisani. Berarti Sot. Ini lagi. Coba. Najwa. Kuna Mudarisatun. Bagaimana? Kuna Mudarisatun. Sot. Sot. Ya. Huma Mudarisani ya. Tidak. Tidak. Ini lagi? Sepira? Huma Mudarisuni. Sot. Ya. Sot. Betul ya. Ya, Huma Mudarisuni. Sot. Betul. Ini lagi. Balkis Al-Mudarri Sunat Fil-Madrasata Ho Ho Dimana salahnya itu Ho Fil-Madrasati Ini lagi Najwa silahkan Hunna Alimatun Hunna Alimatun Hunna Alimatun Hunna Alimatun Ya Benar Apa? Benar Ya, short ya Ini Sepirah Hunna Korakna Salah Salah Najwa bagaimana? Kena jawa lagi, lempar ke Najwa Hunna Korakna Benar Benar Tidak tahu Ya, benar Jadi Sapira terledor Ingat Sapira Kalau Hunna Tentu Korakna Coba Kalau Balkis Kalau Hum bagaimana Balkis Hum Korau Ya, bagus Hum Korau Coba Najwa Kalau Anta bagaimana? Anta Anta pokok kalimatnya Ini sebutannya Ini bentuk apa Ini Sepirah Bentuknya Bentuknya Bentuk sebutan Kalau pokok kalimatnya Damir Kunna Kata kerja Kata kerja Betul ya Coba Coba Jawab dulu Ini kan soal Berapa dari sembilan Sapira Benarnya berapa? Benarnya Delapan Delapan Salah satu tadi ya Najwa Berapa benarnya? Benar semua Ustaz Bagus Balkis Benar semua Ustaz Si Sapira Ya, tersalah dia Ini kan Fi'il Madi Kalau ini Kata benda Ini Kata benda Baik Masih ada Waktu Tinggal 15 menit Lagi Coba Ini Yang empat Baris ini Uktub Ma'asyakli Tulis Bersama Baris Coba Kamu buat Ini Tuliskan Yang tiga Baris Tiga Baris Saja Satu Dua Tiga Ini kan Sudah ada Pangkal-pangkalnya Barisnya Yang kamu Isi Barisnya Nanti Yang dinilai Adalah Belakang-belakangnya Silahkan Ditulis Waktu Diberi 15 menit Dipersilahkan Ini Mulai Dari Rasul Dan Hua At Tahadda Sudah Ya Sudah Silahkan Coba Ditulis Kasih baris Ma'asyakal Ma'asyakli Tafaddalna Antuk Antaktubna Ma'asyakli Silahkan Jangan ada yang salah Ingat Undang-undang Waktu 15 menit Nanti pas Jam Ya Jam 5 Diperiksa Abone Terima Terima kasih. 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 Halo Kok masih diam? Sudah belum? Sudah 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 Nah sekarang Terakhir ya Ini tadi bagus Salah satu biasa itu Hati-hati Nah sekarang Coba dipersilahkan membaca ini dulu Nanti terakhir baru Ustadz kasih Baris Pertama membaca ini dulu Coba Najwa Silahkan Kan tiga ini Ya Rasulullah Muhammad Jumni Abdillahi Coba dulang lambat-lambat Apa? Ya Rasulullah Muhammad Dibni Abdillahi Ya Coba si Sapira Sapira Masih Rasul Halo Sapira Ya start Ya baca Rasulullah Rasulullah Muhammad Dibni Abdillahi Ya Abdillahi Balkis Silahkan Balkis Rasulullah 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 Dibni Abdillahi Rasulullah Sama salah Sama salahnya Semuanya Jadi ini Dimana salahnya Hanya satu salahnya Coba cari mana pokok kalimatnya Abdillahi Apa Tidak pokok kalimatnya Mana Coba Rasulullah Ini kan dua kata Rasulullah Kenapa kamu baca Rasulullah 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 Sama tadi Membaca Rasulullah Rasulullah Jadi Ini dibaca Kenapa ini dibaca Rasulullah Apa jawabnya Kenapa ini dibaca Rasulullah Karena pokok kalimat Pokok kalimat Lalu Memang dia yang menerima Beban Berbaris depan Undang-undangnya Begitu Ini kenapa Dibaca Allah Tadi kamu baca Allahu Yang benar Memang Allah Kenapa Dibaca Allah Karena Menjelaskan Rasul Iya Karena menjelaskan Rasul Mudahpun ilaih Dia Kedua-duanya Ini menjadi Pokok kalimat Kedua-duanya Ini menjadi Pokok kalimat Cuma Yang menanggung Beban Baris depan Kata yang pertama Ada pun Kata yang kedua Itu berbaris bawah Karena dia menerangkan Rasul Al-Quran Mudahpun ilaih Ya Jadi Biarpun Sapira Najwa Balkis Tadi membaca Rasulullah Semua Jadi yang benarnya Rasulullah Kedua-duanya Menjadi pokok kalimat Mana sebutannya Silahkan Undang-undang Sebutan Ingat Muhammadu Muhammadu Bani Abadillahi Sudah betul Jadi Ini kenapa Dibaca Muhammadu Tidak Muhammadah Karena Sebutan Karena Sebutan Undang-undang Lalu Muhammad ini Di belakangnya Ini dibaca Ibni Bisa sambung Langsung Bacanya Muhammadu Bani Bisa gitu Kenapa Ini dibaca Karena Menjelaskan Muhammad Menjelaskan Muhammad Ya Menjelaskan Muhammad Sebenarnya Nanti Kalau Pelajarannya Sudah tinggi Bisa juga Dibaca Ibnu Berarti Dia Menjadi Badal Namanya Tapi Kita Belum Belajar Itu Ini Kenapa Dibaca Abdi Tentu Sudah Sama Kenapa Dibaca Abdi Karena Menjelaskan Muhammad Ibni Menjelaskan Ibni Kemudian Ini Kenapa Dibaca Pula Allah Karena Menjelaskan Juga Menjelaskan Siapa Menjelaskan Muhammad Ibni Abdi Bukan Itu Panjang Kali Dia Hanya Menjelaskan Abdi Abdi Menjelaskan Ibni Ibni Menjelaskan Muhammad Jadi Membedakan Nanti Dengan Muhammad Lain Mungkin Bisa Jadi Cuma Kesini Menjadi Pokok Kalimat Ini Menjadi Pokok Kalimat Lalu Yang Kesininya Ini Menjadi Sebutan Cuma Dia Berlapis Lapis Dengan Terangkan Menerangkan 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 Itu yang Apa tadi Jadi Apa Terjemahnya Coba Terjemahnya Rasulullah Muhammad Ibni Abdillah Apa Terjemahnya Bisa Rasulullah Bin Rasulullah Adalah Abdullah Jaman Rasulullah Adalah Jadi Sebenarnya Adalah Itu Tidak Hanya Buatan Saja Dibuat Sini Tapi Pokok Kalimat Sebutannya Kan Muhammad Ibni Abdillah Coba Rasulullah Bagaimana Menerjemahkannya Rasulullah Adalah Halo Ketiga-tiga Yang Tidak Ngerti Menerjemahnya Sudah Jelas Adalah 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 Jangan Mana Pula Rasulullah Adalah Rasulullah Adalah Muhammad Rasulullah adalah Muhammad anak Abdullah Rasulullah adalah Muhammad anak dari Abdullah jangan nanti Rasulullah Muhammad jangan begitu menerjemahkannya Rasulullah adalah adalah Muhammad anak Rasulullah anak Abdullah itu khabar menjadi predikat menjadi sebutan coba ini lagi silahkan kasih baris ini si Sapira silahkan Sapira pulang di tengah lah baris belakang saja Sekali lagi Nurul apa Nurus 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 sama Nurus ya jadi ini kenapa kalau Hua jadi apa gunanya Hua pokok kalimat pokok kalimat pokok kalimat mana sebutannya Nurus kambung terus ke bawah belakang sama Wati ya terdiri dari apa dari dijelaskan diterangkan menerangkan dan diterangkan atau disebut saja mudah dan mudah pun ilaih kenapa ini dibuat baris nuru apa jawab kenapa baris nuru halo kenapa barisnya nuru tidak nurat tidak nuri karena itu karena itu karena itu menjelaskan enggak enggak ada pengaruh menjelaskan yang menjelaskan itu mungkin bersedia atas nanti yang menjelaskan sama Wati itu yang menjelaskan kalau nuru kan dijelaskan kenapa nuru dibuat barisnya karena sebutan kenapa lupa juga ini kan Muhammad ini karena sebutan juga undang-undangnya begitu sebutan atau predikat atau khobar mesti baris depan ini kenapa baris bawah sama Wati apa jawab kok lambat kali berpikirnya karena menjelaskan nuru kenapa menjelaskan nuru jadi dijelaskan dan menjelaskan kedua-duanya menjadi predikat cuma yang menanggung beban baris depan itu kata yang pertama nuru saja nah ini yang benar apa artinya kalau bisa diartikan coba dia cahaya 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 langit cahaya langit iya langit banyak ini banyak apa langit ini banyak laki-laki banyak perempuan banyak taksir banyak taksir apa tandanya banyak taksir banyak taksir atau banyak laki-laki banyak perempuan perempuan banyak perempuan apa tandanya ada alifta cuma memang langit itu kenapa paling dia nanti mulhak artinya bisa disamakan dengan orang jadi jadi artinya kalau begitu huwa nurus sama mati dia dia maksudnya dia Allah cahaya seluruh langit terus ini lagi silahkan coba ini langsung Balkis silahkan Balkis jangan salah beri bahasa Kak Balkis itu laki-laki jemput Alan berdua lagi coba Najwa silahkan Najwa coba Safira hanya tinggal salahnya satu lagi Safira baca Safira yang kebalik terakhir tidak terdengar kedengaran coba dibaca ayo adasul alam selip-selip mana tanda tasdik tasdiknya itu padahal sudah dikisip hari apa adasat da patah mana lidah coba ulang-ulang Najwa Najwa bacanya lancar coba Najwa ulang sekali lagi itu bacaan si Najwa coba Safira ingat mana muktada mana kabar mana pokok kalimat mana sebutan mana subjek ingat terus coba Safira atasad dasu ala ni'mati matillah his syukri coba kalau kamu pikir-pikir sampai di mana menjadi pokok kalimat ini sampai sebab bagi mana kira-kira pokok kalimat mana sebutan atasad datu atasad datu atasad datu itu jadi pokok kalimat lalu sebutan mana ala ni'mati lah lalu yang sub itu jadi apalagi kan bisa diperkirakan sampai di sini pokok kalimat semua ini cuma dia ada yang dijarakan ada yang terangkan ada nanti sebutan ini coba undang-undang sebutan ingat lagi sebenarnya kamu membaca sudah bisa cuma membeda-bedakan sampai mana kira-kira pokok kalimat ni tadi salah karena enggak mengerti tadi dimana batasnya kenapa kamu baca sukri tadi atau sukrin coba ini dulu kenapa kamu baca ini at-tahad dasu coba Najwa jawab karena itu pokok kalimat sebenarnya pokok kalimat sampai mana nikmat mana mungkin antara nikmati dengan Allah sudah enggak bisa dipisah itu coba sapira yang mana pokok kalimat kalau kita katakan misalnya nikmati jadi ini kenapa ke bawah barisnya enggak bisa dipisah ini sampai mana ayo berpacu ayo diperas kepalanya di otaknya sampai mana pokok kalimatnya ini sampai mana sampai di mana diputar otaknya diputar otaknya kalau dulu pelajarannya masih pendek pendek ini kan bisa dilihat sampai sini pokok kalimatnya ini sampai ini sebutannya mesti polanya subjek peringat saja peringat kalau dulu memang azab itu pendek itu masih kelas satu ini sudah kelas berapa ini sudah mau SMA lagi sampai mana sampai mana pokok kalimat sapira berdua lagi ini sampai allahu mana pula allahu tadi kenapa allahu dibaca tadi membaca sudah betul kamu tukar pula membaca ini kan murah ini kenapa dibaca nikmati ayo jawab cepat saja lihat di muku kenapa karena ada huruf jar ini kan huruf jar ini alah alah ilah ijabah ikut nak tanjang setelah berpikir ada huruf jar iya terus ini kenapa dibaca Allahi menjelaskan nikmati iya menjelaskan nikmati itu lah itu sudah betul nah apakah ini berlaku semua ini jadi pokok kalimat sampai sini enggak bagaimana Sepira Najwa kalau kamu katakan nanti ini menjadi sebutannya lalu ini nanti jadi apa ini kan terpencil sendiri dia berarti ini sampai ke sini menjadi pokok kalimat cuma yang membebani baris depan ini saja jadi ini pendukungnya saja kalau begitu bagaimana bacanya ini coba ayo cepat sukri kalau sukri itu menjadi apa gunanya kenapa baris bawah dia tapi predikat predikat apa undang-undangnya tadi kok di atas kok bisa jawab ini jadi predikat ini jadi predikat kok di sini kok enggak bisa lagi kan sudah ada subjek sudah ada pokok kalimat ini pokok kalimat semua ini sampai sini pokok kalimat ini jadi pokok kalimat mana sebutan ayo suk jangan takut belajarnya otaknya diputar suk ayo SOFILA naju undang-undang sebutan apa kalau undang-undang sebutan tapi sudah lama belajar apa undang-undangnya barisnya baris Coba, Safira. Cepat, Safira. Halo, Safira. Jelas-jelas, ala ni'matillahi syukrun. Iya, syukrun. Jadi syukrun ini menjadi predikatnya. Ya, syukrun ini menjadi predikatnya. Jadi ini menjadi khabar, nama ini bukan ada. Jadi ini menjadi sebutan. Jadi pola-pola itu sebutan itu harus dihafal itu. Ini sebutannya. Itu dia. Jadi, ala ni'matillahi syukrun. Kuwa nur samawati. Rasulullah Muhammad ibn Abdillah. Itu dia. Jadi ini berbincang-bincang. Tadas ini berbincang-bincang atau berberita-berita, bercerita-cerita, bercerita-cerita atas nikmat Allah, menandakan bersyukur atau kesyukuran. Itu dia. Jadi berbincang-bincang atas nikmat Allah adalah, pakai adalah jadinya, adalah kesyukuran. Ini pun begitu. Dianya Allah adalah cahaya seluruh orang. Terus, Rasulullah adalah Muhammad, anak dari Abdillah. Jadi masih banyak latihannya lagi dibuat nanti ke bawah. Pokoknya, sesu sebanyak, pola berapa itu sudah dipelajari. Ada jamak taksir, ada jamak mudakar, ada jamak perempuan, ada khobarnya kata kerja, ada khobarnya nanti berlapis-lapis. Apa itu terus, baru, ini pun syukurlah sudah mulai banyak. Tapi enggak cepat bergeraknya. Cepat bergerak. Sampai di sini pelajaran, mari berdoa. Allahumma faqih nafidhi wa'alimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashadallah ilaha ilaha anta astaghfirullah wa'ala. Sudah hebat kamu ini, sudah banyak. Ini pelajaran seperti ini, ini yang perlu kalau membaca Arab, membaca Al-Quran. Kalau enggak mengerti sampai tua nanti tidak akan mau membaca Al-Quran. Karena dia tulisannya terus seperti ini. InsyaAllah besok lagi ya, besok masih latihan. Pokoknya ingat susunannya itu. Subject, predicate, subject, predicate. Ada subjeknya begini, ada predicate-nya begini. Ini pokoknya enggak keluar dari pelajaran yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, naam.